Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kartu keanggotaan kasino judi atas nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, kartu anggota kasino judi itu ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, 28 September 2023. Ali mengatakan, pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut temuan kartu keanggotaan kasino judi milik SEL tersebut. Untuk diketahui, sejumlah barang yang diamankan tim penyidik ketika melakukan penggeledahan biasanya dikonfirmasi ke pihak-pihak terkait. Selain itu, kata Ali, KPK juga mendalami temuan cek 2 triliun rupiah. Cek ban BC itu atas nama Abdul Karim Daeng Tompo, tertanggal 28 Agustus 2018. Cek itu juga ditemukan ketika penyidik menggeledah rumah Dinas Syahrul Yassin Limpo. Meski pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan telah menyatakan cek itu bodong alias palsu, KPK tetap akan menelisik temuan tersebut. Terima kasih telah menonton!